Intro Ya silahkan masuk Bagaimana kondisi saudara saya dok? Masih masih kritis Dok, dok, itu kenapa saudara saya dok? Pasien Hati Jam Code Blue, Code Blue, to start Pasien Hati Jantung Pak, ini pasien Hati Jantung Saya minta izin untuk kejurit stick ya Iya dok, cepetan dok, cepetan dok Charging Sudah kecap? Lain clear? Lain clear? Lain very clear? Halo teman-teman semua Selamat datang di channel Nidalam Kita kerjasama dengan rumah sakit Cepat Waras Perkenalkan saya William Dan saya dokter Reinaldo Alexander Specialist Menekit Dalam Pada video kali ini kita akan bahas mengenai adegan kejurit stick yang sering kita lihat di film-film ataupun di sinetron-sinetron Nah tapi sebelumnya saya mau nanya dulu nih dok Apa pentingnya sih kita ngebahas beginian? Nah kalau kenapa penting tuh ya Saya mau cerita dari pengalaman saya dulu nih Oh kenapa itu? Saya dulu kan pernah kerja di undid jauh darurat ya Pernah tuh ada pasien datang Kondisinya kritis Berhenti jantungnya Ya terus saya langsung melakukan pertolongan kan Ya sebenarnya utamanya sih Kalau saya ada pasien yang henti jantung Ya kita harus memberikan pompa jantung Ya udah saya dan tim di Wugiri waktu itu melakukan hal itu Ada satu keluarga masuk Dia melihat kan udah dipasang tuh ada monitor segala macem Ya gambarnya begitu tim gitu Kayak adegan kita tadi itu Terus saya nanya pas saya lagi genjot-genjot pasiennya tuh Dok ini kok nggak disetrum? Ya kan ribet ya kita lagi nolong Tapi saya juga mesti sambil ngejelasin Kapan sih sebenarnya alat itu dipakai? Terus itu alat ada namanya Nama alatnya itu defibrilator Oh defibrilator Ya Hah? Tulang tulang? De-vibrator Kok vibrator? Iya kan? Ngaco De-vi-brilator 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 Nah itu baru benar Jadi kapan sebenarnya kita pakai alat itu? Kapan sih kita pakai defibrilator itu? Sebenarnya pada kondisi-kondisi dimana pasiennya henti jantung Tapi pada saat dipasang monitor rekam jantungnya Gelombangnya justru bentuknya nggak beraturan kayak rumput Oh Nah justru bukan pada saat ini garis lurus Nah kalau gambarannya garis lurus yang terpenting adalah kita genjot Tapi kalau misalnya pas lagi lurus begitu kita malah pakai alat defibrilator itu bakal gimana itu sebenarnya? Ya terus terang itu tidak berguna Kalau misalnya gambarannya awalnya tidak teratur kita lakukan kejut listrik itu untuk menetralkan sebenarnya Baru habis itu dirangsang lagi dengan hijar jantung dari luar Jadi sebenarnya yang utama mengembalikan detak jantung pasien yang saat itu sedang gawat sedang berhenti jantungnya itu adalah pompa jantung yang kita lakukan di luar Nah cuma kalau misalnya ternyata kita bisa ada alat rekam jantung terus ternyata pas direkam itu gambar gelombangnya itu tidak beraturan Nah untuk mempercepat detak jantungnya kembali kita juga harus sembari melakukan kejut listrik selain yang pompa jantung Ya dan memang kalau ada garis lurus kita justru tidak boleh melakukan kejut listrik Itu kan panas ya kan bisa menimbulkan luka di kulit pasien Kalau tidak dilakukan sesuai dengan aturan yang benar Ya maaf saja berarti yang di film-film yang sering kita lihat seperti ini terus malah di jebret itu sebenarnya aslinya di kedokteran itu salah Oh jadi bukan karena takut biaya listrik rumah sakit bengkak Enggak lah Tersuai kan itunya gede tuh kayak di film Superman Terima kasih banyak dok Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat Ingat untuk di like, share, dan subscribe Teken juga itu bell nya Biar dapat update terus video-video dari kita selanjutnya Oke akhir kata saya Nocor Aldu Saya William Sampai jumpa di video selanjutnya Bye Bye